Bupati Ciamis, Jawa Barat, Herdia Tsunarya, mengaku sakit hati belum ada investor yang berminat investasi besar di Ciamis. Padahal dia mengatakan sumber daya yang ada di Ciamis sangat melimpa, namun belum benar-benar dilirik. Demikian hal itu disampaikan Herdia saat membuka kegiatan Musyawarah Kabupaten Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Ciamis tahun 2023 di salah satu hotel di Ciamis pada 24 Juli 2023. Pertama bisa ada sinkronisasi dengan pemerintah daerah, kolaborasi, bekerjasama. Potensi kabin ini sangat luar biasa, bisa membantu memborrak terutama perindustrian, perdagangan di Bupati Ciamis. Kita sangat berharap banyak dengan adanya kepengurusan yang baru, mudah-mudahan bisa lebih baik dari dia sebelumnya. Yang kemarin udah baik, tapi kalau lebih baik kan akan lebih bagus. Selama masa jabatannya, Herdia telah kesana kemarin mempresentasikan Ciamis kepada para investor. Bahkan sampai ke luar negeri bertemu dengan para investor agar mereka bisa menanamkan modalnya ke Kabupaten Ciamis. Namun apadaya belum ada yang benar-benar berminat untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Ciamis. Herdia melanjutkan, Ciamis mempunyai potensi yang luar biasa dari mulai tanah yang subur, daerah yang luas maupun air yang melimpa. Dari segi pertanian dan peternakan, Ciamis menjadi penyuplai ayam terbesar kedua di Jawa Barat dan kelima se-Indonesia. Namun untuk investor, seperti halnya hotel pihaknya belum ada peminat. Ia mengatakan semoga dengan adanya pengurus Kadin Ciamis yang baru dengan ditunjang semangat baru, Kadin Ciamis bisa ikut membangun Kabupaten Ciamis. Fahmi harapan rakyat Ciamis